Usai tes pramusi MotoGP Mandalika pada 11 hingga 13 Februari lalu, sejumlah logistik pembalap dan kru masih berada di sirkuit Mandalika-Lombok. Dijadwalkan pada Kamis hari ini dan Jumat besok, logistik tersebut akan diangkut menggunakan pesawat kargo menuju Bandara Internasional Hamad, Qatar, Doha. Informasi keberangkatan logistik tersebut didapatkan dari Humas Bandara Internasional Zamlombok dan pengiriman pulang logistik yang diperkirakan berisi motor dan mesin-mesin tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap menggunakan maskapai Qatar Airways. Direktur utama Mandalika Grand Prix Association MGPM menyatakan para pembalap dan kru langsung kembali ke negara mereka dengan masing-masing membawa sebagian logistik dan setelah tes pramusi MotoGP selesai pada minggu. 24 pembalap dari 12 tim motor dunia dijadwalkan akan kembali bersama logistik mereka pada pertengahan Maret 2022. Mereka akan datang untuk bertarung dalam gelaran MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret, menaklukkan sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Sisa yang gede-gede feel ya, mungkin mereka booking itu juga di luar kontrol kita. Mereka punya forwarded sendiri, ngatur sendiri mana yang harus kemudian malam berangkat. pagi ini yang boleh tinggal di sini itu ada aturannya sendiri.